Pemirsa mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara, dituntut 2 tahun penjara dan deda 200 juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang di Pengadilan Negeri Kedari, Selasa Siang. Persidangan di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Selasa Siang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, membacakan tuntutan kepada mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahun 2010-2011. Dalam tuntutannya, Jaksa menilai terdakwa Aswad Sulaiman, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan menuntut agar Majelis Hakim berkenan menuntuskan sejumlah poin tuntutan terhadap terdakwa. JPU menuntut Aswad Sulaiman hukuman penjara 2 tahun serta denda 200 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, terdakwa mendapatkan tambahan kurungan penjara selama 8 bulan. Kuasa hukum terdakwa Razak Naba pun meminta waktu untuk melakukan pembelaan atas tuntutan JPU. Yang dikemukakan dan apa yang terungkap di persidangan, itu kan semua hanya cuma berkaitan dengan orang lain yang berbuat. Terdakwa hanya cuma dikaitkan-kaitkan. Apa yang dilakukan terdakwa kan tidak kelihatan dalam persidangan. Tetapi itu seakan-akan itu digambarkan oleh Jaksa Sedincian Rupa, sehingga itu ada gambaran, ada kaitan terdakwa di dalamnya. Majelis Hakim memberikan waktu kepada kuasa hukum terdakwa untuk melakukan pembelaan secara tertulis. Sidang ponis dijadwalkan akan digelar pada 5 April mendatang. Dari Kendari Februar Taming memberitakan.